Pak, bikin ya Pak, Pak, bikin ya Pak Adik Syahli Jaber alias Syaih Muhammad Jaber mengatakan kakaknya akan dimakamkan di pesantren Tafis Darul Quran Ketapang, Tangerang, Bantan Sebelumnya, jenazah dibawa ke rumah duka di kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur untuk disolatkan Syaih Muhammad Jaber mengatakan tidak ada takziah masyarakat diimbau tidak datang ke rumah duka maupun ke pemakaman untuk menghindari kerumunan Insya Allah karena itu pemakaman beliau insya Allah di Darul Quran, Tangerang pesantren Ustadz Yusuf Mosul Tetapi saya menembawkan lagi, saya harap daripada jemaah semuanya tidak perlu kerumunan, tidak perlu mari ke sana Tidak, dari tempat masing-masing mencapkan doa, salat gaib, di musallat, di rumah, di masing-masing Syaih Ali Jaber meninggal dunia di usia 44 tahun Pemilik nama Ali Saleh Muhammad Ali Jaber ini berpulang setelah beberapa hari dirawat intensif usai dinyatakan positif COVID-19 sejak akhir Desember 2020 Menurut Yusuf Mansur, Ali Jaber meninggal dunia dalam kondisi negatif COVID-19 Setelah dirawat intensif selama 16 hari Namun ada beberapa riwayat penyakit lain yang diidap oleh Ali Jaber Jadi COVID-19 emang udah gak ada, tapi udah terlanjur nyerang ke paru-paru dan lain sebagainya Jadi wafat udah dinyatakan bebas COVID-19 Menteri Koordinator Politik Hukum dan Kamanan Mahfud MD menyampaikan bela sungkawa atas berpulangnya ulama Syaih Ali Jaber Mewakili pemerintah, Mahfud MD menyatakan turut berduka dan menyebut Syaih Ali Jaber sebagai orang yang tidak segan mengkritisi pemerintah namun juga memberi solusi Mahfud mengingatkan umat untuk melanjutkan perjuangan Syaih Ali Jaber yang disuarakan dalam dakwahnya Yani persaudaraan bukan hanya antara orang Islam atau orang Indonesia namun adalah sesama manusia Pemerintah merasa kehilangan dan menyatakan turut berduka karena Syaih Ali Jaber ini orangnya kritik tapi kritis tapi solutif Sejumlah selebritas tanah air turut berduka atas meninggalnya Syaih Ali Jaber Titi Korbuzar, Irfan Hakim, Tuku Wisnu, dan Duda Herlino mengucapkan duka cita dan mendoakan almarhum melalui unggahan di akun media sosial resmi masing-masing Tim Liputan, CNN Indonesia